Hal ini disampaikan oleh Kabak Humas Pemkot Malang, Nur Widianto. Total ada 22 karyawan di bagian kantor Dinas Perhubungan Kota Malang yang terletak di Jalan Raden Intan ini terkonfirmasi positif COVID-19. Sebaran ini berawal dari salah satu karyawan yang OTG, namun tetap bekerja seperti biasa. Usai diketahui dan dilakukan, stop massal secara keseluruhan, diketahui puluhan pegawai terpapar virus corona. Sejak awal, kita secara priodikan melakukan swab ya, secara bergantian dari perangkat daerah kita. Setelah balai kota, lalu bergerak ke blok ofis, lalu bergerak juga ke jalan bingkil, kita menyasar juga di kantor perhubungan. Satu itu karena ada swab secara priodik, yang kedua memang berkepatan ada struktural yang memang hasilnya sebelum yang 4 hari itu ada yang positif, maaf kita lakukan swab itu. Pasca hal tersebut, kini pegawai bagian perkantoran langsung menjalani work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan untuk proses sterilisasi dan menghentikan persebaran virus di lingkungan perkantoran. Kasus COVID di kota Malang memang terus melonjak. Data Satgas COVID-19 perabu 30 Desember 2020 menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 3.667 orang.